Beliau sampai berbicara dikeliling ya, dari satu tempat ke tempat lain, mengkampanyekan ekoenzim gitu. Pak, tolong dong mintain kulit nanas, nggak usah banyak-banyak, seplastik kecil aja. Uh, ternyata dong dibawain seplastik gede. Ternyata ada beberapa yang jawab, iya itu jaman Piteria, wah saya seneng banget. Percobaan pertama ternyata udah dapet Piteria. Halo Sobat Proses, makasih udah mampir lagi ke Indah Proses. Kali ini, ini sore ya di sini, udah agak mendung gitu, kayaknya beberapa jam lagi atau mungkin nanti malem, mungkin mau hujan. Hmm, kali ini saya mau bikin ekoenzim, tapi ini udah percobaan kedua yang saya bikin. Pertama itu kemarin saya bikin tanggal 2 Januari, jadi sekarang udah 17 harian kurang lebih. Udah 2 minggu usia, 2 minggu lebih itu udah melewati proses fermentasi yang puncak fermentasinya ya. Sebagian bilang fermentasi itu ada di minggu pertama dan minggu kedua, tapi sebagian lain bilang fermentasi untuk ekoenzim itu ada di sebulan pertama. Di 2 minggu ini, 17 hari, saya udah lihat ada putih-putih di permukaan bahan-bahan ekoenzim itu. Dan yang putih-putih itu katanya jemur pitera. Nah, kemarin waktu lihat itu saya belum yakin apakah itu pitera atau bukan. Nah, baru tadi pagi saya coba tanya-tanya ke senior, ke para senior ekoenzim. Jadi, saya gabung ke satu grup, satu grup itu namanya ekoenzim Nusantara. Halo Mas Heri, halo Kaneni, dan lain sebagainya. Nazula juga. Di situ banyak orang-orang yang udah senior lah bisa dibilang suhunya ekoenzim. Jadi, saya tanya tadi pagi, ini saya lihatin videonya, ini kalau putih-putihnya ini bener jamur pitera atau bukan? Ternyata ada beberapa yang jawab, iya itu jamur pitera, wah saya seneng banget. Percobaan pertama ternyata udah dapet pitera. Nah, jamur pitera itu apa? Nanti saya coba kasih artikelnya di sini ya. Kegunaan dan manfaatnya. Para senior ekoenzim itu bilang jamur pitera itu yang dicari-cari sama orang yang bikin ekoenzim. Nah, ini percobaan kedua, saya sengaja bikin jeda waktunya 2 mingguan. Jadi, begitu panen, saya pinginnya nggak berapa lama, panen lagi, panen lagi, panen lagi, gitu. Kali ini percobaan kedua, pas 2 minggu, kita sehari-hari kan masak ya, bikin... Kalau saya masak, bikin sayur, ada kulit sayuran, kulit buah, saat kita makan buah, itu dikumpulin. Saya seneng yang sitrik-sitrik ya, sitrus-sitrus gitu. Saya pingin ekoenzimnya itu wangi, wanginya enak, gitu. Jadi, sengaja saya lebih suka banyakin di jeruk-jerukan. Beberapa jenis jeruk, terus lemon, limo bahkan. Kayak kemarin saya beli soto di GoFood, nah tuh sotonya tuh dikasih limo. Limonya saya nggak buang, tuh habis di pers, saya simpan, taruh, gabungin ke plastik BO-nya. Bahan-bahannya udah siap di kulkas, sebentar saya tunjukin. Tapi ini saya lagi mau tambah 3 buah lemon. Jadi, saya ada 3 buah lemon yang belum dipotong. Nah, saat ini saya mau potong, saya mau ambil kulitnya. Jadi, kayak gini. Nah, udah jadi kebiasaan saya, emang secara berkala punya... apa namanya, nyediain lemon iris di rumah, di kulkas. Taruh di freezer. Jadi, lemon iris ini untuk minuman, jadi kayak minum teh gitu, dicampur air hangat. Tak tahu, jadi campuran teh, sumber alkali yang tinggi ya, salah satunya, lemon. Nah, yang kedua ini saya banyak kandungan nanas juga sih. Kandungan nanasnya banyak. Karena kemarin kan saya beli nanas. Jadi, beli nanas di GoFood, apa, lewat GoShop gitu. Tempat langgaran saya ini memang khusus dia cuma jual nanas doang, nanas madu. Jadi, saya bilang ke drivernya, Pak, tolong dong mintain kulit nanas, gak usah banyak-banyak, seplastik kecil aja. Uh, ternyata dong dibawain seplastik gede. Walaupun yang kepakai cuma sedikit. Akhirnya, karena saya harus pilihin yang bagus-bagus. Jangan ada yang busuk atau kematangan gitu tuh gak bagus buat ecoenzimnya. Nah, ini lemonnya sudah selesai, saya iris-iris. Jadinya dagingnya kayak gini. Mau saya masukin ke, gabungin ke lemon. Irisan lemon yang biasa selalu kita simpen di freezer. Taraaa! Nah, ini masuk kulkas. Kulitnya kita jadikan ecoenzim. Saya selalu seneng apa, udah lega ya, kalau di freezer tuh ada beberapa herbal. Kayak lemon, jahe, kunyit, dan ini, dan sereh. Jadi, buat minuman aja sehari-hari. Ditaruh di dalam air panas, dicembrungin gitu, minum segar. Nah, saya mau ambil beberapa untuk campuran ecoenzim juga. Karena sereh ini kan wangi ya. Semoga ecoenzimnya jadi tambah wangi. Nah, ini irisan saya yang tadi. Jadinya segini. Oke, Sobat Proses. Sekarang saya mau tunjukin dulu bahan-bahan untuk pembuatan ecoenzim ini. Jadi, sebentar lagi saya tunjukin buah-buahnya. Aneka, bukan buah, namanya BO ya. BO itu bahan organik. Jadi, akan saya tunjukin sebentar lagi. Tapi, selain itu, pertama saya mau sebut resep yang saya pakai itu standart ya. Itu 10 banding 3 banding 1. Jadi, 10 bagian air berbanding 3 bagian BO atau bahan organik. Dan, 1 bagian itu molase atau gula. Di sini saya pakai molase. Jadi, saya nggak pakai gula. Saya pertama beli molase itu sekaligus saya beli banyak. Jadi, untuk pemakaian selanjutnya dan selanjutnya. Saya beli 1 jerigen. Bentar, saya tunjukin ya. Tada! 1 jerigen gini ada sekitar kalau nggak 6-7 kilo ya. Untuk yang belum tahu, molase itu pada dasarnya adalah sari tebu ya. Untuk yang detailnya seperti apa, kalian bisa google. Nah, selain molase, saya ada ini yang jelas. Ada wadah ini. 4000 mili alias 4 liter. Nah, ini sengaja saya tanda-tandain gini. Ini terkait sama rumus yang dipakai. Untuk rumus kan saya pakai standar ya. Standar 10 banding 3 banding 1. 10 air, 3 BO, dan 1 molase. Kalau kita nggak punya timbangan, salah satu caranya itu bagi wadah kita menjadi 16 bagian. Bagian pertamanya ini agak sedikit banyak. Disengaja dilebihkan sedikit lebih besar sendiri gitu dibanding yang lain. Karena wadah saya ini agak mengecil ke bawah. Jadi ke bawahnya lebih kecil dibanding yang bagian atasnya. Jadi saya lebihkan sedikit. Nah, ini 10 bagian itu sengaja untuk air. Nah, satu bagiannya ini dari 10 ke 11 mau saya isikan molasenya. Nah, nanti dari 11 sampai 14 itu BO-nya. Lebihnya dari 14 ke 16, 15 ke 16, itu jadi ruang kosong. Dikosongkan untuk bernafas ya. Nah, sekarang saya mau ambil bahan BO-nya. BO-nya ini udah saya siapin. Udah sebanyak ini. Apa aja sih isinya? Kulit wortel. Sayurnya saya pakai wortel. Seledri batang. Tapi nggak banyak. Sisa-sisa aja. Karena kan saya hampir tiap hari membasak seledri batang ya. Kulit Nana saya pakai ini. Hmm. Hmm. Harumnya banget. Harum banget. Seneng. Nah, ini kulit jeruk ini saya pakai. Ini kebetulan jeruk. Namanya, koreksi saya kalau salah ya. Tapi antara Mandarin Pakistan atau Sun Kiss Pakistan. Pokoknya ada Pakistan-Pakistannya gitu. Nah, ini dia jeruknya. Dan ini jeruknya tuh enak banget. Enak. Asemnya dapet. Manisnya juga dapet. Imbang banget. Nah, ini kulit nanas. Kulit jeruk. Ada limo. Ini limo bekas perasan soto. Soto yang saya beli online. Masih wangi. Ini yang terbaru. Melon. Nanti saya tambahin serai juga sedikit. Oke, sobat proses. Sekarang saya mau isi air ke dalam wadah ini. Nah, aturan tentang air yang saya pelajari. Yang saya juga baru. Itu airnya jangan pakai air pump. Air kaporit gitu yang mengandung kaporit atau obat. Jadi, air tanah, air sumur nggak apa-apa. Air minum kayak air galon gitu juga nggak apa-apa. Sobat proses kita juga butuh ini. Dua ini. Botol dan selang. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengeluarkan gas-gas fermentasi itu. Kalau kita pakai wadah botol. Botol kan lehernya kecil ya. Itu bisa kita taruh balon. Balon. Jadi, balon kalau ada gas kan dia membesar ya. Melembung. Melembung gitu. Nah, itu melembung itu nanti kalau nggak salah ditusuk atau apa gitu. Pakai jarum supaya keluar udaranya. Seperti itu. Nanti fermentasi lagi. Gas-gas keluar lagi. Balon membesar lagi. Ditusuk lagi pakai jarum. Kalau nggak salah gitu. Tolong koreksi kalau saya salah. Karena saya juga masih baru ya. Nah, itu pilihan pertama. Pilihan kedua. Kalau kita wadah. Pakai wadah seperti ini. Tapi nggak mau pakai selang. Atau nggak bisa. Nggak memungkinkan dapat selang atau apa. Bisa juga buka-tutup sistemnya. Tiap pagi dibuka tutupnya sedikit. Untuk udara gas-gas keluar. Terus tutup lagi langsung. Nggak boleh lama-lama dibuka. Karena dikhawatirkan banyak udara masuk. Dan banyak bakteri yang masuk ke dalam. Dan itu akan merusak ekoenzim. Seperti itu. Cara yang lain. Which is cara yang saya pakai saat ini. Karena menurut saya paling convenient. Buat saya. Karena saya kurang telaten. Untuk tiap hari ngecek. Tiap pagi. Saya tuh paling kayaknya kurang bagus dengan rutinitas. Jadi saya tahu kelemahan saya apa. Makanya saya pakai sistem selang dan botol. Ini saya anggap cara yang paling nyaman dan convenient. Dan aman. Karena saya nggak begitu suka rutinitas. Yang tiap hari harus ingat gitu. Untuk ngecek dan ngebuka. Terus kalau saya lupa gimana. Atau kalau saya lagi sibuk gimana. Saya nggak mau ambil resiko. Wadah ekoenzimnya tiba-tiba melejak. Karena saya kelupaan buka gasnya. Ngeluarin gasnya. Jadi selang yang masuk ke dalam botol ini. Harus masuk ke dalam air. Mentara selang yang masuk ke dalam wadah ekoenzim ini. Nggak boleh menyentuh permukaan ekoenzimnya. Jadi harus ada di ruang yang kosong itu. Yang nggak terisi sama apapun. So ya kurang lebih seperti itu. Nah sekarang saya mau isi air dulu. 10 bagian berhenti di sini. Di titik ini. Ya. Nah ini sobat proses ini airnya. Udah sampai di level 10. Sekarang saya mau tambahin molase. Tetes tebu murni. Itu molase. Mungkin sebagian dari sobat proses ada yang bertanya-tanya. Atau wondering gitu ya. Ngapain sih capek-capek repot-repot bikin ekoenzim. Panennya 3 bulan juga. Lama bener. Kalau saya pribadi. Alasannya jelas. Yang paling besar alasannya. Saya suka sama ide sustainable living. Jadi hidup berkesinambungan ya. Itu pertama. Terus kedua. Saya juga suka sama ide. Dan ingin menghidupkan ide. Produk-produk ramah lingkungan. Sebisa mungkin. Jadi apa yang saya bisa. Ya kenapa nggak saya lakukan gitu. Ekoenzim. Dan next. Saya pengen juga bisa berkebun. Berkebun sendiri. Sayur dan buah sendiri gitu. Terutama sayuran. Yang buat konsumsi sehari-hari. Sobat proses yang penasaran. Kenapa orang sekarang makin banyak yang melakukan ekoenzim. Coba google ekoenzim. Lihat benefitnya. Lihat manfaatnya tuh apa aja. Kalian pasti kaget. Karena banyak banget manfaatnya. Oke. Sekarang saya mau tuangin ini dulu. Kalau yang tadi saya sebutkan itu. Para senior dan suhu-suhu ekoenzim itu luar biasa. Aktifitas mereka. Mereka tuh sampai. Kayak mas Heri ya. Mas Heri kalau nonton ini. Itu beliau sampai berbicara di keliling ya. Dari satu tempat ke tempat lain. Mengkampanyekan ekoenzim gitu. Itu saya salut sih sama mereka yang. Mendedikasikan waktu dan tenaganya, pikirannya. Semuanya untuk kegiatan-kegiatan ramah lingkungan. Untuk kegiatan-kegiatan sustainable living. Itu saya salut dan respect banget. Kayak yang tadi saya sebutkan. Mas Heri itu beliau datang dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin institusi satu ke institusi lainnya. Perusahaan, lingkungan warga. Kita harusnya berterima kasih ya. Sama mereka-mereka yang udah lebih dulu bergerak. Dan menghidupkan ekoenzim ini. Bahkan mungkin sebagian dari mereka mungkin udah ada yang bisa hidup dari ekoenzim juga mungkin. Dan itu bagus sekali gitu. I'm happy for them. Ya. Kelihatan level waternya, level molasenya 11. Ini udah nyampe 11. Tiga bagian selanjutnya. Itu untuk BO. Market plung. Mari kita cemplung-cemplung. Pokoknya kulit jeruk dan lemon. Yang citrus-sitrus saya dahulukan. Kulit manas. Itu saya belakangin dulu. Dia memang seger. Tapi dia gasnya tinggi. Ini serai nih. Jangan lupa serai. Saya nggak mau kelupaan. Harus ada serai. Hmm. Nice. I love hairball. Nah. Udah. Nah ini sebab proses bisa lihat. Penuh kayak gini. Ini sebetulnya jadinya melebihi sih. Dari garis ke-14 tadi. Tapi nggak apa-apa. Yang penting itu ada ruang. Masih ada ruang untuk udara di sini. Untuk bernafas. Oh my god. Oh my god. It smells so good. Hmm. Wanginya. Aduh ya ampun. Sobat proses. Kalian harus bikin deh yang belum. Wanginya tuh seger banget. Bayangin aja. Wangi nanas, jeruk, limo, lemon, sama sayur ini. Apa seledri, sereh, sama kulit wortel. Uh lala. Ya sebab prosesnya lagi nungguin pak Su. Lagi nungguin suami. Selesai kelasnya. Dia selesai kelas. Saya mau todong dia untuk bantuin. Ngebolongin ini. Sama ini. Nih. Ini saya udah siapin senjatanya. Titong. Sama ini. Tutup wadahnya. Titong. Nah. Tungguin dia. Selesai kelas dulu. Nah sambil nunggu pak Su. Saya mau berbagi tips dulu sama sobat proses. Buat sobat yang gak mungkin repot. Gak mau nimbang-nimbang. Atau mungkin gak punya timbangan. Atau darurat timbangannya lagi dipinjem sama orang. Belum balik. Nah. Bisa pake tips ini. Ini tips yang saya dapet juga dari para ecoenzymers. Kita bikin kertas. Kertas yang panjangnya sama dengan tinggi wadah yang kita mau pake. Jadi kalo tingginya 30 cm. Ya kita bikin kertasnya 30 cm juga. Nah itu. Kertas itu kita lipat 4. 4 x 4. 16 kan. Jadi kita lipat 4 kali. 1. 2. 3. 4. Nah udah 4 kali lipat. Udah ditekenin gitu ya. Supaya keliatan tekukannya. Terus udah buka lagi. Begitu dibuka lagi tuh. Ini jadi 16 bagian. Titik-titikin kasih garis pembatas gini pake spidol. 1 sampai 16. Nah 16 bagian ini merepresentasikan 10 bagiannya untuk air. Nah 1 bagian di atas air itu untuk molase. Nah 3 bagiannya di atas molase untuk BO atau bahan organik. Nah 2 bagian lagi di atasnya itu kosong. Untuk dikosongin. Jadi biar ada area untuk bernafas si the whole ecoenzyme itu gitu. Karena kan nanti selama fermentasi itu akan ada gas-gas yang kebuang kan. Itu harus ada ruang nafas disitu. Jadi ini saya lipat lagi dan disimpen di dalam laci aman buat besok-besok. Saya rencananya mau bikin 2 kali lagi. Dan 2 kali lagi itu saya mau pake wadah dengan ukuran yang sama. Jadi saya masih bisa pake kertas ukuran ini gitu. Oke. Lama ya. Yang ditunggu-tunggu lama ternyata. Hai sebab proses akhirnya Pak Su keluar juga dari gua-nya. Dari gua kerjanya. Nah ini akhirnya dua ini udah dibolongin. Tutup wadah. Cek. Tutup botol. Cek. Nah sekarang kita mau install. Wadahnya ditutup. Botolnya diisi air dan ditutup. Hmm. Setelah itu proses fermentasi dimulai. Oh iya. Ini selangnya jangan lupa dicuci. Karena kalau kita beli dari toko material kan kita gak tau debu-debu masuk ke dalamnya kan. Kita gak tau berapa lama si selang ada di toko dan terekspos sama debu-debu dan lain sebagainya. Jadi pastiin kalian cuci dulu ini selangnya. Nah ini saya mau tutup dulu. Nah sebab proses bisa lihat sendiri ya. Ini saya udah tuliskan dan tempel dan saya tutup pake selotip. Jadi kalau misalkan kecipratan air itu tulisannya gak akan pudar kena air gitu. Udah di selotip di apa namanya di lapis. Laminating pake selotip. Selotipnya yang bening. Nah ini tertera tanggal pembuatan dan BO-nya apa aja. Tanggal pembuatan ini penting banget ya. Karena kalau dari gak ada itu kita gimana tau. Kan kadang-kadang memorial itu 3 bulan ya. Lama banget. Jadi kita bisa lupa. Atau loose track. Atau kalau kita catet, catetan juga bisa hilang ya kan. Tapi kalau menempel di tubuhnya kayak gini kan enak. Nah ini tadi lubangnya udah dipasin. Si selang udah bisa masuk. Ini sudah masuk walaupun udah pas. Tapi tetap ada celah udara di samping-sampingnya. Dan ini saya mau tutup pake selotip. Biar rapet, serapet-rapetnya. Jadi kita gak mau ada. Apa ya. Gak mau ada kemungkinan air bisa masuk. Air tuh maksudnya udara. Udara bisa masuk. Dan yang buruknya kalau sampai bakteri patogen masuk ke dalamnya. Itu jadi merusak ekoenzim. Itu pertama. Kedua, ini kedalamannya. Dari garis 14 ke 16 kan ada ruang hampa nih. Ruang bebas untuk bernafas ya. Nah ujung selang ini. Jangan sampai menyentuh permukaan ekoenzimnya. Jadi sedikit aja. Gitu. Kita bisa lihat dari sini. Cuma segini kira-kira. Tingginya. Setelah dapet segitu saya mau kunci. Kunci dengan ini. Terima kasih. Nah untuk airnya sendiri. Sobat proses harus pastiin ya. Ini airnya cukup. Dan kejangkau sama selang bagian ini. Jadi si ujung selang ini harus masuk ke dalam air. Harus terendam sama air. Nah untuk bagian air ini. Menurut para suhu dan senior. Ini gak perlu diselotipin juga gak apa-apa. Pinggir-pinggir lubang ini. Ini udah cukup ketat. Tapi karena ini air sebagai penampungan aja. Penampungan gas. Jadi gak masalah. Botol. Cek. Wadah. Cek. Nah sebuah proses tahap selanjutnya. Saya lebih suka menyatukan antara wadah dan botol ini. Jadi supaya mereka satu paket gitu loh. Contoh-contoh yang saya lihat. Biasanya terpisah aja gitu. Kayak gini gitu. Gak apa-apa sih. Gak masalah. Cuman saya pengennya mereka sepaket gitu. Jadi misalkan. Misalkan ya. Misalkan ada hewan tak diundang. Terus nyenggol ini botol. Botolnya jatuh gitu. Nah jadi. Saya gak mau kejadian itu terjadi. Jadi saya pengen satukan gini. Jadi kalaupun si botol kesenggol. Botol ini gak akan jatuh gitu. Hai sebat proses. Akhirnya jadi juga nih. Udah selesai juga. Seneng banget saya. Nah kayak gini jadinya. Nah. Akhirnya selesai juga. Pembuatan Eko Enzim tahap kedua buat saya. Kita lihat nanti 3 bulan ke depan. Buat kalian yang belum pernah bikin Eko Enzim. Atau malah belum tahu sama sekali tentang Eko Enzim. Saya sangat rekomendasikan baca Google Up. Cari tahu tentang ini. Ini bagus banget. Kegiatan bagus banget untuk di support. Dan untuk dihidupkan berame-rame gitu. Di seluruh bumi mungkin kalau perlu. Karena ini pertama bisa ngurangin sampah juga. Sampah rumah tangga. Sampah organik ya. Terus juga kita bisa mengurangi pemakaian produk-produk rumah tangga. Yang mengandung bahan kimia. Seperti pembersih lantai. Deterjen untuk membersihkan pakaian. Cuci pakaian. Terus luka. Shampoo. Sabun. Dan pupuk. Dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget manfaat Eko Enzim. Yang bisa kita eksplor. Yang bisa kita praktekin. Dan coba. Selain itu juga ada faktor hemat. Dengan kita bikin produk rumah tangga. Yang ramah lingkungan seperti ini. Selain menyelamatkan lingkungan. Dan alam. Juga kita bisa berhemat. Dan salah satu manfaat yang udah saya sering pakai di rumah adalah Eko Enzim ini ya. Itu pembersih lantai. Begitu saya pakai Eko Enzim untuk bersihin lantai di rumah. Itu saya perhatiin keringnya sedikit lebih cepat. Udah gitu juga gak ada efek licin dari pelan itu gitu. Dari lantai yang dipel itu setelahnya. Jadi ada banyak lagi yang saya pengen coba kegunaan-kegunaan Eko Enzim ini. Makasih udah nonton sampai tuntas vlog ini. Kalau suka dan merasakan manfaatnya atau terinspirasi. Please leave, klik like. Kalau belum subscribe, please subscribe. Dan buat kalian yang pernah nyoba atau sering bikin Eko Enzim ini. Mungkin punya informasi, saran, masukan, dan lain sebagainya. Please leave comment. So teman-teman sebuat proses. Teruslah berproses. Jangan lupa dirayakan proses kalian, apapun itu. Celebrate the process and share if possible. Sampai episode berikutnya. Hai Sobat Proses. Ketemu nih dengan anggota baru Eko Enzim keluarga Pitkanan. Ini dia. Ini dibikin semalam. Batch kedua. BO-nya apa? BO-nya itu kulit jeruk seperti kalian lihat di sini. Kulit jeruk sun case Pakistan, kulit lemon, kulit limau pers, kulit nanas, kulit wortel, terus batang seleri sedikit, dan batang sereh sedikit. Jadi seperti ini penampakannya. Ini day one. Karena bikinnya semalam. Nah ini jadi teman buat batch pertama yang tutup kuning itu dibikin 2 Januari. Nah ini airnya. Tuh ya. Jangan lupa kalau kalian bikin selang untuk ke airnya itu harus terendam air. Nah sementara ujung selang satunya jangan sampai terendam ke dalam BO. Hari pertama dia masih kelihatan segar. Masih belum ada gelembung-gelembung fermentasi. Nah ini kayaknya fermentasinya akan lebih lama ya karena nanas, BO nanasnya itu lebih banyak daripada yang tahap pertama. Nah mari kita lihat nanti gimana jadinya. Excited! Pagi. Pagi ini saya semangat banget pengen lihat sesuatu. Pengen lihat ini nih. Yuhuuu. Hari keempat. Ekoenzim batch kedua. Ini air pelepasan gasnya udah berembun. Ini kalau sobat proses kelihatan, ini udah terlihat tuh berembun untuk wadah BO-nya. Ini saya lupa keluar jamur pitara-nya di hari keberapa. Tapi seingat saya, ini kurang dari seminggu. Kurang dari seminggu udah keluar jamur pitara. Nah kalau yang ini, ini saya nggak tahu, ini udah 4 hari tapi belum keluar apa-apa sih. Cuman udah kelihatan gas sih gitu. Update-update Ekoenzim. Nah ini saya mau update yang batch kedua. Ekoenzim. Di sini tertulis Januari 17. Tapi ternyata saya salah-salah keep track time waktu itu. Ternyata pas bikin itu tanggal 18. Jadi kita hitungnya dari tanggal 18. Nah hari ini tanggal 24. Jadi sekarang adalah hari ke-6. Nah kita lihat ya. Di hari ke-6 ini dengan BO yang seperti ini semua. Apa yang terjadi di hari ke-6. Nah ini kalau lihat dari botol airnya, botol air kelihatan embun-embun ini. Karena emang di minggu pertama dan kedua itu memang fermentasi lagi banyak-banyaknya. Lagi tinggi-tingginya. Jadi gas sih. Terus kalau kita lihat BO-nya sendiri. BO-nya sendiri udah mulai bubbly. Mudah-mudahan kelihatan ketangkap di kamera ya. Ini mulai bubbly alias gelembung-gelembung gitu. Mulai gelembung-gelembung gas. Nah ini kayak gini. Seperti sobat proses lihat. Udah mulai kelihatan gelembung-gelembungnya. Itu lihat bubbly banget. Gelembung kelihatan di mana-mana. Tuh ya kelihatan ya bubbly. Tuh terus sampai ujung satunya sini. Ujung belakang sini. Hari ke-6. Badge ke-2. Produksi tanggal Januari 18. Bukan Januari 17. Yeay. Makin excited. Makin semangat.